Fakta-fakta menarik mengenai Rafaela Rafaela merupakan hero support pertama dan tertua di Mobile Legends Ini skin Rafa dulu, dan ini skin Rafa sekarang Ini suara Rafa dulu Ini suara Rafa sekarang Rafaela jaman dahulu dijuluki sebagai hero nge-troll di Mobile Legends Skill 1 Rafaela jaman dulu tidak bisa memperlihatkan musuh di sema-sema Skill 2 Rafaela jaman dulu healnya waktu itu memprioritaskan Rafaela Bukan temen yang jarangnya pakai skaret ya Pasifnya Rafa bisa dibilang cukup aneh Dimana kalau dia pakai skill 1 dan skill 3 ke musuh Maka secara otomatis musuh bakal kena slow Dan kalau dia pakai skill 2 maka temennya bakal dapat movement speed Ulti Rafa waktu itu memiliki stun yang paling lama yaitu 2 detik Karena pasif Rafa yang aneh itu akhirnya Moonton reward pasif Rafa Yang dimana bisa memberikan 2 damage ke musuh Sekaligus memberikan heal kepada temen ketika Rafa mati Namun kemudian oleh Moonton di-reward kembali Sehingga Rafa hanya memberikan 2 damage kepada musuh yang bisa diblokir oleh temen lain Skill 1 Rafaela bisa memperlihatkan attack ketika dia lagi ngilang Demikian penjelasan